2 Samuel 16 Daud bertemu dengan Sibah Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Sibah, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledek yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu pertanyalah raja kepada Sibah, apakah masukmu dengan semuanya ini? Jawab Sibah, keledek-keledek ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian pertanyalah raja, dimanakah anak tuanmu? Jawab Sibah kepada raja, ia ada di Yerusalem, sepatutnya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepada kukerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Sibah, kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mephiboset, kata Sibah, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di mata mu ya tuanku raja. Simei mengutuki Daud, ketika raja Daud telah sampai ke Bahuri, keluarkan dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera, sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segedap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kananya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, penyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepada semua segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalam, sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam, karena engkau seorang penumpah darah, lalu berkatalah Abisai anak Siruia kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku raja, isinggahlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Dikata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Siruia, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencaput nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang penyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk sepat Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan dengan orang-orangnya sedang sime berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sampai perjalanan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Hussai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem di Ahitofel, ada bersama-sama dengan dia. Ketika Hussai orang arti sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Hussai kepada Absalom, Hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Hussai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Hussai kepada Absalom, Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini, dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri, bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikian aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, Berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, Hampirilah gundik-gundik ayahmu, dan ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, Maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dipentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, Lalu Absalom menghampir gundik-gundik ayahnya di depan matahat seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel kepada adalah sama dengan petunjuk yang diberintahkan daripada Allah. Demikianlah didilai setiap rahsiaat Ahitofel, Baik oleh Daud maupun oleh Absalom.